Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai buku Introduction to Process Technology karya Charles E. Thomas Baiklah, tidak perlu menunggu lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama Minyak bumi terdiri dari dua kata latin, yaitu Petra yang apinya batu Dan oleum yang artinya minyak Minyak ini adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu jutaan tahun Untuk berkembang dan secara tradisional ditemukan dalam formasi batuan berpori di lapisan atas minyak Ada teori biogenik yang menjelaskan tentang gas alam dan minyak mentah yang terbentuk dengan tekanan atau kompresi Dan panas pada bahan organik purga Teori biogenik berhipotesis bahwa minyak mentah itu terdiri dari sisa tiga hewan laut kecil Dan tubuhan yang mati yang jatuh ke dasar laut yang dangkal dan tertutup oleh sedimen Selama periode yang lama, berat sedimen yang luar biasa itu dikombinasikan dengan kandungan oksikin yang rebah dan suhu Yang bertahan sekitar 150 derajat yang membentuk minyak Dalam kondisi ini, reaksi kimia terjadi saat karbohidrat, kopein, dan senyawa lain diubah menjadi minyak mentah Minyak mentah biasanya bervariasi dari cepat tua sampai hitam meskipun kadang-kadang tanpa oksijau atau kekuningan Komposisi minyak mentah meliputi hidrogen 10-14%, karbon 83-87%, belerang 0,5-6%, nitrogen 0,1-2%, oksigen 0,1-1,5%, logam kurang dari seribu bagian per juta ppm Seorang astronom bernama Thomas Gold menggunakan penelitian milik Nikolai Kudryksov, seseorang asal Rusia yang bekerja pada tahun 1800-an untuk mengembangkan teori abiogenik Beliau mempercayai bahwa emas merupakan hidrokarbon anorganik yang ada secara alami di bumi Dengan seiringnya waktu, hidrokarbon ini bermigrasi ke atas melalui jaringan rekahan panjang ke dalam reservoir minyak Contoh produk minyak bumi Beberapa contoh produk minyak bumi adalah asfal untuk pengerasan jalan, bensin, minyak tanah, produk plastik, bahan karpet, popok bayi, aspirin, minyak pelumas, butana, propana, deterjen, kosmetik, insektisida, pupuk, lilin, karton, susu, dan juga pasta gigi Teknisi proses akan menemukan sendiri proses pengoperasian yang menggunakan sumber bahan bakar alternatif seperti biofoil, batu bara, serpi minyak, fasirtar, energi nuklir Kenaga angin, dan sel bahan bakar hidrogen bersama dengan pengoperasian teknologi itu sendiri Kemajuan teknologi dalam menggubah gas alam menjadi minyak dapat menambah 1,6 triliun baril cadangan Angka ini mewakili lebih banyak minyak daripada yang bisa digunakan dalam 60 tahun Saat ini, gas alam digunakan untuk memanas rumah, memasak, dan juga pembangkit listrik Teknologi untuk menggubah gas alam menjadi bensin, minyak tanah, solar, dan juga minyak pelumas Tetapi, masih tidak mungkin untuk menghasilkan produk besar seperti asfal dari gas alam Sejarah industri pengolahan kimia dapat diterusuri kembali ribuan tahun yang lalu Orang Cina menghubungkan tiang-tiang bambu untuk menyalurkan minyak ke dalam wadah untuk dibakar dan menghasilkan garam Catatan Tiongkok dan Jepang kuno pada saat itu menunjukkan penggunaan gas alam hanya untuk pemanasan dan penerangan Sebelum orang Eropa pertama kali menginjakan kaki di Amerika Utara Orang Indian aborigin menggunakan minyak mentah untuk obat-obatan dan bahan bakar Gas diproduksi pertama kali ditemukan pada tahun 1609 oleh Jean Bepista van Helmond Seorang ahli kimia Belgia Helmond memperhatikan bahwa ketika batu bara dipanaskan, mengeluarkan asap yang disebut dengan gas Setelah itu, hampir seabad kemudian, seorang Inggris bernama Jean Kelton melanjutkan eksperimennya Dengan membuat kebang kecil di sisi-sisinya dan mengeluarkan gas hasil pembakaran Pada tahun 1802-1804, Madrog memasang lebih dari 900 lampu gas pabrik Kapas lokal, operasi skala besar, mengadopsi proses Madrog dan mulai berkembang William Aaron Hart pada tahun 1859 Hart menyalurkan gas dari sumur 27 kaki, kebangunan terdekat untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan Minyak mentah ditemukan di Tutis Pile, Pennsylvania dengan penemuan ini Penelitian dan produksi gas alam, mengalami penurunan serius yang dimana Industri tidak akan pulis sampai tahun 1920 Abraham Giesner, pada tahun 1840, salah satu peningkatan teknologi paling signifikan di perminyakan industri James Young dan Samuel Kier pada tahun 1847 menemukan cara untuk menyuling minyak batubara dari batubara serpi Benjamin Silman Jr. Pada tahun 1854, seorang profesor Universitas Yale bernama Benjamin Silman Jr. Diminta untuk menganalisis satu barang minyak tanah skim garam Lalu selanjutnya itu ada Ignacy Lukasiewicz Lukasiewicz menggunakan sumber daya minyak batu yang berlimpah yang ditemukan di rembesan Krosno Dan yang selanjutnya itu ada Edwin Drake Pada tahun 1859, Colonel Edwin L. Drake mengadopsi mesin uap tua agar sesuai dengan bor Drake memilih tempat di Titus Pile, Pennsylvania untuk mengebor minyak Drake juga mengebor setinggi 69 kaki dan memproduksi 15 barel hingga 25 barel per hari Lalu setelah itu berhasil, pengebor akan meletakkannya di sumur Saksi awalnya dibatasi oleh masalah transportasi produk dan jumlah yang terbatas Lalu kereta api berusaha untuk mengimbangi masalah transportasi tersebut Dengan meletakkan jalur ke titik dalam 5 mil dari ladang minyak Namun gerbong tersebut masih digunakan untuk mengangkut produk dari Drake ke rel ketapi Profis batch 11% para pemundi awal sanggup memproduksi 11 barel gas dari 100 barel minyak tanah 45% para pemundi modern mampu mengubah dari 1 barel minyak tanah menjadi gas beracun Melalui proses cracking dan menggabungnya Proses cracking terbagi menjadi dua, yaitu thermal dan katalis Proses penggabungan mencapuk alkilasi, polimer, dan reformasi Menjelang abad ke-20, teknologi mengalami majuan besar Contohnya, pada tahun 1897, Thomas Alva Edison menemukan bolam listrik yang perlahan-lahan menggantikan lampu, minyak tanah, dan gas alam Pemecahan thermal memang sedikit asing, karena memang dalam bahasa Indonesia Pemecahan thermal bernama asli metode cracking Jadi, apa sih metode cracking itu? Siapa penemunya? Penemunya adalah Dr. William Burton Seorang ahli perminyakan di kalangan ahli kimia, Indiana Yang mengembangkan proses pemecahan thermal ini Nah, untuk cracking ini, apa sih definisinya? Nah, metode cracking adalah pengurayan atau pemecahan Melikor senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi ukuran hidrokarbon yang lebih kecil Jadi, apa sih tujuan cracking ini? Jadi, tujuan cracking ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi itu sendiri Misalkan, dengan proses cracking akan meningkatkan kualitas dari minyak sebelumnya Misalkan, minyak tanah, minyak solar menjadi bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, dan lain-lain Hukum raut menyatakan bahwa satu komponen kimia yang berada dalam suatu campuran akan menjadi jumlah dalam setiap tekanan parsial Minyak mentah yang dipanaskan akan mengalir ke kolom Sedangkan, sebagian bahan baku menguap dan naik melalui tang penyangga Komponen yang lebih berantakan turun ke bawah kolom Segel cairan yang memungkinkan uap panas melewatinya dipasang di bagian bawah setiap penyelingan Dan berikutnya ada katalitik cracking atau pemecahan katalitik yakni proses Houdry Eugene J. Houdry merupakan pewaris baja struktural perusahaan Tancis Selama perang dunia pertama, dia membedakan dirinya sebagai pahlawan Dan perang yang akan datang mendekat Houdry bereksperimen dengan berbagai katalitik yang merupakan bahan yang dirancang Untuk mempercepat reaksi tanpa menjadi bagian dari reaksi Sebuah katalitik digunakan untuk meningkatkan reaksi yang memisahkan hidrokarbon Dengan serangkaian unit becetok Houdry berusaha menemukan katalitik yang akan meningkatkan proses pertakan atau perengkahan Setelah 3 tahun percobaan, Houdry menemukannya Reaktornya beroperasi sesuai spesifikasi desain Reaktor itu diisi dengan aluminium silikat Distilasi Fraksional Modern Distilasi modern dan pabrik kimia jauh lebih efisien daripada distilasi mereka yang berumur 100 tahun lalu Yang pertama ada proses pemisahan Bahan ini dipanaskan dalam tungku industri besar hingga 385 derajat celcius Dan dipompa ke kolom distilasi pecahan Langkah ini disebut sebagai proses pemisahan Yang kedua ada proses konversi Proses konversi meliputi perolehan kembali uap Dan alkelasi pada gas ringan di atas kepala dan saluran bensin Garis bawah yang digunakan dalam produksi pelumas minyak, gemuk, dan aspal secara tradisional melalui pemulihan pelarut dan kristalisasi proses Yang ketiga ada proses perawatan Kolom distilasi modern menghasilkan bensin berwaktan tinggi Bensin, bahan bakar jet, minyak tanah, minyak pemanas, minyak solar, bahan bakar industri, lilin, minyak lumas, gemuk, dan aspal Setiap tahun tingkat produksi di cadangan minyak dunia yang ada turun sekitar 7% Kegigian ini harus selalu dikompensasikan melalui penemuan cadangan baru dan teknologi baru Berikut adalah sejumlah masalah dan tren yang diperkirakan akan terjadi dalam 10 tahun ke depan Yang ketama ada The Big Rollover Yaitu akan terjadi pada 2006 atau 2007 sebesar 85 juta barel per hari Yang kedua ada industrialisasi yang pesat di China dan India Lalu yang ketiga ada Teori Pujak Haber Yaitu peningkatan tingkat produksi harian dari 85 menjadi 90 juta barel Yang keempat gangguan pasokan minyak timur tengah Terutama terjadi di Venezuela dan Nigeria Yang kelima eksplorasi minyak lepas pantai Yang menggunakan teknologi tinggi di masa depan Yang keenam ada formasi bacon terjadi di Montana Timur dan Dakota Utara Barat Lalu yang ketujuh ada teknologi turbin angin yang semakin banyak digunakan di Amerika Serikat Lalu yang kedelapan ada operasi penggabungan gas yang mengubah gas alam menjadi hidrokarbon yang lebih berat Sembilan berubahan cepat kelarutan hidrokarbon Sepuluh kemajuan pada program pendidikan Contohnya AAS atau Associate of Applied Science dan BS atau Bachelor of Science Dalam teknologi proses menjadi gelar yang dicari Sebelas adanya regenerasi baby boomer Yaitu regenerasi yang terjadi selama 10 tahun ke depan dan akan digantikan oleh angkatan kerja yang lebih muda Dua belas perang Iraq dan masalah dengan Iran Konflik yang muncul dapat mengganggu stabilitas produksi minyak Tiga belas dorongan dunia untuk pengembangan dan penggunaan sumber bahan bakar alternatif Dan yang terakhir variabilitas harga minyak yang luar biasa Dari 200 dolar per barel, 110 dolar per barel Diperkirakan 5-10 tahun ke depan produksi minyak bumi akan mengalami penurunan Hal ini disebabkan oleh penemuan minyak bumi yang juga mengalami penurunan secara signifikan Menurut data pusat analisis penipisan minyak 16 ladang baru ditemukan pada tahun 2000 8 di tahun 2001 dan 3 di tahun 2002 Dengan demikian, sejumlah penemuan ladang minyak yang positif telah terjadi Hal ini menunjukkan adanya penemuan sumber daya baru Seperti penelitian geologi pada formasi baken di Montana dan Nord Dakota di tahun 2009 Yang kedua, 60 mil lepas pantai Florida Yang ketiga, ladang minyak Brazil di tahun 2007 Yang keempat, Australia Selatan di tahun 2007 Yang kelima, truk Mexico dekat New Orleans di tahun 2006 Dan yang terakhir, ada ladang minyak Brazil di tahun 2005 Teori puncak Hubbard Teori yang menjelaskan tentang bagaimana produksi minyak di minyak bumi di dunia di masa depan Akan mencapai puncak dan penurunannya Di teori itu juga menjelaskan tentang metode dan menghitung puncak menggunakan tingkat penemuan produksi Kemudian ada teori The Big Rover yang menjelaskan tentang prediksi bagaimana produksi minyak bumi secara global akan segera mencapai puncaknya dan produksinya akan mulai menurun Teori Estimates Hate Ultimatorly Discoverable atau EU-EUR EU-R merupakan teori yang maju pada jumlah total minyak Sementara yang pada akhirnya akan dipulihkan ketika akan dilakukan eksplorasi minyak bumi di tempat yang belum terjaman Pada grafik 1.8, konsumsi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin meningkat Serta berbanding lurus dengan semakin meningkatnya produksi minyak bumi atau eksplorasi minyak bumi Jadi tidak heran, jika minyak bumi global akan terus menyusut Bahkan lebih parahnya lagi, jika tidak ada pemulihan, maka minyak bumi akan terus habis loh Nah, ada beberapa sumber alternatif untuk mengatasi hal tersebut Yang pertama adalah mengkonversi gas alam menjadi minyak Yang kedua, memulihkan minyak dari pasir tar Yang ketiga, memulihkan minyak dari serpi Yang keempat, menggunakan serpi antrim untuk menghasilkan gas alam Dan yang terakhir, menggunakan gas betubara untuk menghasilkan sin gas Di masa depan, kita dapat menemukan cara untuk mendaur ulang, memulihkan, menggabungkan, dan mengalihkan ketergantungan kita ke teknologi dan sumber daya baru Berikut tabel cadangan dunia tahun 2008 Masih banyak negara yang kurang terwakili, karena beberapa negara memutuskan bahwa pengungkapan cadangan merupakan masalah keamanan nasional Sebenarnya tidak telah dimulai pada saat kita memasuki sekolah menang atas ataupun sekolah menang kejuruan Pada saat itu, kita telah memasuki solid core curriculum Yang meliputi mata pelajaran sains seperti biologi, fisika, dan kimia, matematika, mikrokomputer, komunikasi, dan matematika Maka pelajaran tersebut akan membantu siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi industri kimia di masa depan Ini pelajaran sebelum kita berjalan di proses kimia yang berarti adalah mikrokomputer, komunikasi, matematika, dan sains Mikrokomputer sangat diperlukan untuk mengoperasikan komputer komunikasi Di mana teknisi harus membaca dan memahami teks, tabel, grafik, atau diagram yang ada untuk disampaikan pada teknisi yang lainnya Dibutuhkan juga keahlian matematika untuk menghasilkan pemodelan proses dalam bentuk bersamaan lalu digunakan untuk pemrograman komputer tersebut Ilmu sains sangat penting untuk proses produksi, mulai dari proses fisika hingga proses sintetis kimia Kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang teknisi Yang pertama, membaca Seorang teknisi harus mampu membaca dan menafsirkan prosedur operasi Dan juga bisa membaca situasi yang terjadi di dalam pabrik Yang kedua, yaitu menulis Seorang teknisi harus sudah memahami tata cara penulisan Dan mampu mendokumentasikan aktivitas yang ada di dalam pabrik secara tertulis Dan yang ketiga adalah mendengarkan Kemampuan ini sangat berguna dalam mengetahui malfungsi peralatan Dan mengidentifikasi suara-suara yang ada di dalam pabrik Selanjutnya ada ketampilan dan juga komunikasi interpersonal Mengapa semua itu dibutuhkan oleh seorang teknisi proses? Karena seorang teknisi proses pada mereka bekerja nantinya Segala tindakan yang mereka lakukan itu dapat mempengaruhi keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya Oleh sebab itu perlu ditingkatkan dengan mengikuti pembinaan dan juga studi yang tepat Sebagian besar orang pada dasarnya mungkin hanya memfokuskan kepada keterampilan dasarnya saja Tetapi pada saat mereka bekerja nanti Mereka akan mengetahui bahwasannya sistem kerja mereka juga perlu ditingkatkan Berikutnya ada teknologi komputer Seorang teknisi proses seringkali berinteraksi dengan peralatan melalui instrumentasi canggih dan juga jaringan elektronik Oleh sebab itu mereka perlu menguasai beberapa program seperti pengolahan data Dapat mengakses prosedur operasi Dapat menerapkan teknologi baru yang sedang dikembangkan Dapat menggunakan surat elektronik Paham akan arsitektur Kemudian matematika Nah seorang teknisi ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang penjumlahan, pengurangan, kebagian, kekalian, dan lain sebagainya Nah seorang teknisi ini pasti membutuhkan pemahaman yang kuat dalam penerapan matematika itu tersendiri Nah kemudian sains dan ilmu Dimana teknologi proses ini didasari oleh prinsip-prinsip umum Yaitu menggunakan ilmu pengetahuan umum, fisika, dan kimia Nah setelah sains atau ilmu pengetahuan Kemampuan seharusnya yang harus dimiliki adalah ketepatan waktu Dimana ketepatan waktu ini suatu hal yang penting dan harus diperhatikan Karena menyangkut kedisiplinan seseorang ataupun teknisi kimia dalam menjalankan tugasnya Apalagi jika ada pembagian waktu kerja Seorang teknisi kimia harus siap kerja baik dalam waktu pagi, siang, ataupun malam Oleh karena itu perlu adanya tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugasnya dengan baik atas ketepatan waktu ini Selanjutnya yaitu menjalankan tugas ganda Seorang teknisi kimia harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas ganda Ataupun berbagai macam tugas yang ia hadapi di waktu yang bersama Dalam melaksanakan tugas ganda ini Seorang teknisi kimia harus tangkas dan harus cakap serta siap Untuk menghadapi berbagai macam tugas yang ada Biasanya untuk mengatasi tugas ganda ini Seorang teknisi kimia memiliki catatan-catatan yang telah dipersiapkan Untuk dijadikan dokumentasi dan dapat mengimbangi berbagai macam tugas yang ada secara bersamaan Kemudian ada penyelesaian masalah Kemampuan ini harus dimiliki seorang teknisi kimia atau operator kimia Dimana dalam suatu pabrik ataupun mekanisme pabrik Pasti ia akan menghadapi berbagai macam masalah pada sistem tersebut Entah itu pada sistem operatornya ataupun sistem mekanismenya, alatnya, dan lain-lain Kesadaran keselamatan Kesadaran keselamatan adalah hal pertama yang dianjurkan ketika masuk pabrik Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyakit dan cedera akibat pekerjaan yang dilakukan Kesadaran lingkungan Industri menghasilkan polusi dan limbah sehingga perlu adanya kesadaran akan lingkungan Sehingga polusi dan limbah yang dihasilkan tidak terlalu mencemari lingkungan Program Perguruan Tinggi untuk Teknologi Proses Dari awal 1960-an hingga saat ini Community Collect telah berusaha bekerjasama dengan industri untuk pembantu pelatihan operator Pada tahun 1990, sejumlah perguruan tinggi mulai mendirikan kelas pelatihan teknisi proses Lalu pada tahun 1994, jumlah besar sekolah memulai proses pengembangan kurikulum untuk program teknologi proses yang merubutul Berbagai rubrik dan deskripsi, kursus dapat ditemukan di berbagai perguruan tinggi ini Dan variasi antara perguruan tinggi sangat signifikan Pada tahun 1995, sertifikat yang setujui negara bagian pertama ditawarkan di negara bagian tekses Kemudian ke tahun 1997-1998, para pendidik bekerjasama untuk mengembangkan kurikulum standar Tahun selanjutnya pada musim berukur tahun 2000 Pendidik dan industri meluncurkan program teknologi proses standar pertama Masa transisi dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi Peralihan dari kedua janjian pendidikan tersebut dari sekolah menengah ke perguruan tinggi Mungkin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan Dikarenakan mahasiswa perguruan tinggi teknologi proses itu beragam dari latar belakang dan pengalaman Bagi mereka mungkin cukup kesulitan mengenai penyesuaian-penyesuaian antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi Jika mereka tidak mendari, apa itu perbedaan-perbedaan antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi Mari kita bahas mengenai perbedaan tersebut Yang pertama mengenai kebebasan Di sekolah itu siswa dikontrol oleh pengurus Dan siswa tidak diberikan kebebasan mengenai apapun Kayak misalnya seperti seragam itu sudah diatur oleh pihak sekolah Nah, sedangkan perguruan tinggi itu mahasiswa diberikan kebebasan Nah, mahasiswa diberi kesempatan untuk memutuskan apa yang penting bagi mereka Dan kapan mereka akan mempelajarinya? Karena kebebasan ini, instruktur atau perguruan tinggi itu menetapkan tanggung jawab pelajari kepada mahasiswa Untuk pembelajaran, di sekolah itu guru yang lebih aktif daripada murid Nah, dikarenakan guru yang memberikan materi sampai siswa atau murid tersebut paham Sedangkan di perguruan tinggi, mahasiswa yang lebih aktif daripada dosen Dosen hanya menyampaikan sebuah materi, selebihnya mahasiswa yang memahami materi tersebut Untuk jawaban materi, di sekolah itu materinya cukuplah terbatas Sedangkan di perguruan tinggi, materi yang diberikan itu cukup luas Mahasiswa bisa mengeksplor materi-materi tersebut dari mana saja Untuk kurikulum atau mata pelajaran atau mata kuliah di sebuah sekolah itu sudah ditetapkan Sedangkan di perguruan tinggi, mata kuliah itu bisa dipilih oleh mahasiswa Nah, untuk kurikulum, itu sekolah sudah diberikan oleh Menteri Pendidikan Sedangkan di perguruan tinggi, kurikulum itu diberikan oleh Menteri Pendidikan, Perindustrian, dan Universitas tersebut Pemegangan dapat diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja Yang diselenggarkan secara terpadu dan langsung dibawa bimbingan dan pengawasan karyawan yang lebih berpengalaman di perusahaan Program magang, perusahaan bertujuan untuk menjadikan para mahasiswa magang untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu Ada pun program pelatihan magang dan teknologi proses Yaitu, 1. Sertifikat yang disetujui negara 2. Tingkat AAS yang disetujui negara 3. Aturan dan peraturan baru yang lebih sulit Seperti apakah karyawan memenuhi syarat Dan apakah pelatih memenuhi syarat untuk melajar 4. Membuka industri dengan pelamar yang memenuhi syarat 5. Serikat pekerja tidak lagi melatih orang 6. Hemat biaya pelatihan industri 7. Sertifikasi dan resertifikasi independen 8. Perguruan tinggi dan industri melatih kemitraan 9. Ikut serta dalam pengajaran di kelas Ketika mahasiswa teknologi proses baru memasuki perguruan tinggi untuk pertama kalinya Mereka dapat menggunakan sejumlah bekal yang telah terbukti meningkatkan kinerja perguruan tinggi Bekal untuk sukses di perguruan tinggi 1. Memahami sistem perguruan tinggi 2. Penetapan tujuan 3. Manajemen waktu 4. Penerapan pembelajaran 5. Sikap dan partisipasi Memahami sistem perguruan tinggi Mahasiswa teknik baru harus mampu dengan cepat membaca sandi atau kode Dan memahami metodologi pendidikan Dan persyaratan administrasi yang ada dalam universitas Langkah-langkah seorang mahasiswa untuk menyiapkan segala bentuk di perguruan tinggi 1. Mendapatkan katalog kolase perguruan tinggi 2. Meninjau mengenai aturan prosedur kebijakan mata kuliah, program, dan gelar fakultas 3. Mengantuk jadwal perkulihan 4. Mendaftar universitas mengikuti serangkaian tes kecil untuk tujuan penempatan Ambilan kelas mahasiswa Program gelar teknologi mengharuskan mahasiswa untuk mengambil antara 18-22 kelas dengan 5-6 kelas Selama periode 16 minggu dan menghasilkan rata-rata 21 jam per minggu di ruang kelas atau laboratorium Program teknologi proses perguruan tinggi 1. Topik kursus umum mencakup 1. Pengenalan teknologi proses teknologi Proses pertama, peralatan Proses kedua, sistem Sistem mencakup instrumen proses keselamatan, kesehatan, dan lingkungan Proses tiga, operasi Kontrol kualitas, pemecahan masalah, kimia, dan fisika, matematika, kelas inti akademik 2. Bersiaplah meninggalkan kelas sebelum tengah waktu yang dijadwalkan jika salah satu situasi berikut muncul Anda benar-benar tersesat dan memiliki nilai D atau F Masalah instruktur siswa, konflik jadwal kerja, tragedi, keluarga Penetapan tujuan Penetapan tujuan merupakan suatu kegiatan singkat perguruan tinggi yang digunakan oleh siswa yang berhasil Tujuan harus spesifik, serukur, dan realitif Tujuan jangka pendek harus berbeda dari tujuan jangka panjang Program gelar teknologi proses harus dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan dihubungkan ke tujuan mingguan, bulanan, dan tahunan Manajemen waktu menggabungkan pengetahuan siswa tentang kebutuhan belajar pribadinya dengan sistem yang terstruktur Sistem manajemen waktu yang khas meliputi daftar agenda dan jadwal mingguan Waktu belajar khusus Disiplinkan diri Waktu tidur yang cukup Beralih ke tindakan berikutnya ketika waktu telah habis Dan terakhir mekanisme untuk bersantai Sekian Metode pembelajaran terapan Ciri khas dalam pembelajaran teknik instruksional melalui perkembangan dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks Program teknologi proses menyajikan teori tentang teknologi pemprosesan dalam blok modular sebelum diperkenalkannya teknik terapan Dalam pembelajaran terapan, siswa dituntut dan dihadapkan pada peralatan laboratorium dan praktik langsung Contohnya saat di kelas, siswa dikenalkan dengan konsep teori tentang tekanan, perpindahan panas, aliran fluida, dan distilasi Sedangkan saat di laboratorium, siswa diminta menerapkan konsep-konsep tersebut Kemampuan dan pemahaman yang diperoleh merupakan penyataan mendasar dalam konsep pembelajaran ini Karena, siswa yang berprestasi di kelas memiliki kesulitan saat ujian simulasi, simulasi komputer, atau pabrik percontohan Begitupun sebaliknya, siswa yang berprestasi di laboratorium tetapi berprestasi buruk di kelas Kehadiran dan partisipasi, siswa dibebaskan untuk memilih setiap kelas dan untuk mengikuti setiap kelas dan diskusi Yang telah diatur oleh penyelenggara pendidikan Nah, namun dalam hal ini, siswa yang mengikuti memiliki kelebihan Yaitu karena mereka memiliki nilai plus dibandingkan mereka yang tidak mengikuti kelas ini Ataupun mereka bolos Berapa minggu pertama, termasuk orientasi, dokumen, pelatihan, keselamatan, turun dan pelatihan magang Kunci individu dalam organisasi diberikannya kesempatan untuk berbicara dengan teknisi yang baru Karyawan baru juga menghabiskan waktu menyesuaikan diri dengan pakaian tahan api, kacamata, pengaman, dan sepatu but Serta diperkenakan dengan pada rekan kerjanya Poin yang pertama, yaitu pelatihan Dalam program kerja ini, program pelatihan industri sangat bervariasi Bahkan beberapa disertifikasi oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat Program-program ini juga dapat berlangsung dari 1 tahun hingga 5 tahun Dan biasanya berkaitan dengan kenaikan gaji Berikut ini merupakan elemen utama dari program pelatihan magang Elemen yang pertama, yaitu orientasi Di orientasi ini diikuti dengan pelatihan kelas industri selama 1 hingga 8 minggu Elemen yang kedua, yaitu pelatihan Di sini, para karyawan baru diwajibkan mengikuti pelatihan keselamatan Sebelum diizinkan pergi ke unit Elemen yang ketiga, yaitu pertemuan Para karyawan baru menghadiri pertemuan dengan para supervisor dan koordinator pelatihan Serta mengikuti perencanaan kerja dan kegiatan pelatihan Elemen yang terakhir, yaitu perencanaan dan penugasan Di sini, para karyawan baru bertemu dengan pelatihan dan supervisor Untuk merencanakan pelatihan di tempat kerja dan penugasan kerja yang baru Setelah video perkenalan, teknisi proses ditugaskan ke sebuah unit dan seorang pelati Selama waktu ini, teknisi baru melakukan melalui rantai komando formal Pada pelatihan dan supervisor unit Setelah bertemu dengan supervisor Trainer mengetahui area spesifik dan tanggung jawab trainee Training biasanya diawasi dengan kertas selama tahun pertama kerja Berlatihan tentang unit Meliputi pelusuran garis, pengambilan sampel, pengisian dokumen, housekeeping, pengecekan peralatan, pembuatan line up, peralatan start dan stop, dan sebagainya Selama jangka waktu tersebut, teknisi baru bekerja shift kerja Ini bisa menjadi transisi yang sangat sulit bagi individu yang tidak pernah bekerja shift bergirir Kompetensi Based Training adalah sistem pelatihan yang diarahkan pada peningkatan skill dan kinerja karyawan baru Dengan standar sistem dan proses kerja CBT atau Kompetensi Based Training adalah sebuah pendekatan dalam pelatihan namun mendasarkan dirinya pada teori pembelajaran Perilaku yang menggunakan tujuan pelatihan itu sendiri Sebagai acuan yang dapat diukur hasilnya pada saat pelatihan itu berakhir Selanjutnya ada Trainer to Trainee on the Job Kegiatan ini biasa kita jumpai pada karyawan baru yang mulai masuk kerja Maka ia harus melalui masa training selama beberapa hari bahkan beberapa bulan Kegiatan ini juga merupakan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan Atau lembaga pelatihan dengan dibawah pengawasan instruktur Yang berguna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu Selanjutnya yang terakhir ada Job Shadowing on the Job Yang ini adalah pelatihan yang menempatkan seseorang pekerja teknisi yang sudah akli bersama dengan seorang karyawan yang baru Dimana mereka akan belajar bersama di bidang tersebut Pelajaran seksual didefinisikan sebagai pelaku yang merupakan perayuan seksual yang tidak diinginkan Pelaku tersebut dapat berupa pelajaran fisik atau pelajaran verbal atau bantuan seksual yang tidak diinginkan Pelaku tersebut juga dapat memungkinkan melibatkan antara perbeda jenis kelamin atau lawan jenis kelamin Atau pelaku tersebut juga memungkinkan melibatkan antara supervisor dengan karyawan atau karyawan lain dengan karyawan yang lainnya Para teknisi baru ini memasuki menggambarkan pabrik komprosesan kimia Sebagai pengalaman yang tidak biasa yang sangat mirip ditempatkan di lingkungan yang sama Yang sama dengan tipa peralatan aneh suara, bau dan teknologi komputer canggih Pengalaman awal ini merupakan pengalaman yang sangat mendengangkan bagi para teknisi baru ini Ada beberapa cara pabrik untuk mengurangi tekanan para teknisi baru ini Dan adalah sebagai butuh satu, pelatihan sistematis berbasis kompetensi Dua, trainer, trainee on the job Yang ketiga, job shadowing on the job Tingkat stres akan menurun saat teknisi-teknisi baru memenuhi syarat untuk suatu jabatan atau suatu pekerjaan Konflik alami akan terjadi selama karir sebagian besar teknisi Konflik-konflik yang ada harus ditangani secara profesional dan dengan cara yang tepat Perlu diketahui, selama satu tahun bekerja, para teknisi magang tidak boleh melakukan hal-hal berikut Yang pertama yaitu tidak masuk bekerja ataupun terlambat Yang kedua, tidur saat bekerja Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang ataupun alkohol Yang keempat, berkelahi saat bekerja ataupun di tempat bekerja Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tertangkap di ruangan kontrol dengan kaki yang terangkat Ataupun perilaku-perilaku tidak terpuji atau tidak sopan lainnya Selama satu tahun bekerja ataupun magang, teknisi baru diharapkan dapat memberikan perilaku-perilaku terbaik mereka Teknisi proses Teknisi proses ini dibagi menjadi dua macam atau dua bagian Yaitu operator dalam dan juga operator luar Apa perbedaan kedua ini? Jadi, operator yang pertama, operator dalam Seperti namanya, operator dalam Sebagian besar dihabiskan waktunya di dalam ruangan kontrol Untuk membantu dan juga mengontrol variable proses Mengisi buku catatan unit dan bekerja dengan operator luar Sedangkan operator luar biasanya mempiksa peralatan Melakukan startup dan sidon unit Memecahkan masalah, melakukan perawatan rutin Melangkap pembacaan dan juga mengumpulkan sampel Karir di industri pengolahan kimia Yang pertama, kita bisa menjadi teknisi listrik, teknisi instrumen, teknisi lab atau riset, pengrajin mekanik, dan mesin misi Kita juga akan bekerja sama dengan ahli kimia, insinyur, staff administrasi, asisten hukum, ahli komputer, ahli industri, dan analisis sumber daya manusia Masing-masing pekerjaan ini dimulai dengan tingkat gaji yang berbeda Perbedaan yang utama berdasarkan keterampilan dan prosesnya Serta perbedaan jam kerja dan lukur Pada tahun 2005, tarif awalnya berkisar 22 dolar sampai 26 dolar Itu kan per jamnya Lalu untuk per 12 jamnya, ia bisa mendapatkan sekitar 34 dolar Lalu di tahun 2008 sampai 2019, berapa sih tarif yang mendapatkan gitu kan Nah, untuk di tahun tersebut, teknisi baru mendapatkan kisaran tarif sekitar 63 dolar sampai 74 dolar Lalu, berapa sih tarif ketingginya gitu kan Nah, tarif ketingginya itu dia bisa dapat sekitar 28 sampai 538 dolar Itu kan untuk teknisi baru Nah, abis lagi nih untuk teknisi yang udah senior Abis itu, dia bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi daripada si teknisi baru ini Teknisi proses riset dan kimia teknisi Teknisi proses yang mendapatkan upah gaji mulai dari 22 dolar hingga 34 dolar per jam Dan 62.920 dolar hingga 74.360 dolar per tahun dengan 25% lembur Mempertahankan operasi unit yang dilakukan oleh teknisi Proses yaitu, antara lain Satu, periksa peralatan Teknisi harus bisa melakukan perawatan-peralatan rutin dan menentukan kapan dan perawatan seperti apa yang diperlukan Dua, tangkap sampel Teknisi diharuskan bisa merancang dan mengamati sampel yang diamati agar bisa dibuat dalam skala besar atau skala pabrik Tiga, pemahaman membaca Teknisi diharapkan bisa memahami kalimat dan paragraf yang ditulis di dalam dokumen kerja Empat, memahami lingkungan Lima, mengatasi masalah Teknisi harus mampu dalam mengatasi atau meminimalkan berbagai kemungkinan permasalahan peralatan Enam, mengoperasikan sistem komputer Teknisi harus bisa mengoperasikan sistem komputer Karena sudah banyak industri manufaktur yang memanfaatkan teknologi-teknologi canggih selama pembuatan produknya Dengan menggunakan sistem komputer Dan dalam merancang peralatan juga menggunakan sistem komputer untuk mempermudah dan merancang peralatan-peralatan yang diperlukan Dan yang terakhir, tujuh Melakukan tata geraha Kegiatan yang dilakukan untuk membersih dan menata area tertentu untuk menjaga kebersihan area tersebut Tata geraha biasanya diidentik dengan kegiatan rumah tangga Tetapi pada kegiatan tata geraha juga penting dalam kegiatan industri pabrik Karena kegiatan praktik manufaktur yang bersih dan tertata dengan rapih Tidak hanya akan meningkatkan produktivitas Tetapi juga penting untuk keselamatan para pekerja Pada teknik proses harus memiliki keterampilan teknis Pemacahan masalah yang kuat Kemampuan untuk mengasih mengasih teknologi mutakhir dengan cepat Dan kemampuan untuk menerapkan ide-ide inovatif Selain keterampilan ini Teknisi proses harus mampu menangani konflik Melihat situasi yang kompleks Dan melihat gambar keseluruhan Dan berkomunikasi secara efektif Teknisi penelitian Pendapatan mulai dari $22 sampai $34 per jam Dan $62.920 sampai $74.390 per tahun Dengan 25% Keterampilan yang harus dimiliki oleh teknisi penelitian Yaitu Mampu menyelesaikan masalah Menguasai keterampilan teknik Mengasimilasi teknologi mutakhir dengan cepat Dan mampu buat pikir kreatif Teknisi lab Pendapatan mulai dari $22 sampai $34 per jam Dan $62.920 sampai $74.360 per tahun Dengan 25% Dengan 25% Kualifikasi yang harus dimiliki Adalah Sertifikat AAS Atau pengalaman 3 tahun Gelar 2 hingga 3 kelas kimia, fisika, dan matematika Dan hasil tes kontrol kualifikasi Kerajinan mekanik Kerajinan mekanik terbagi menjadi 4 Yang pertama ada multi-ristrik Mulai dari $19 hingga $31 per jam Dan $39.520 per tahun Untuk memulai sambungan tenaga ACDC Seperti pengujian cloud, pemecahan masalah, dan kontrol krisikan Yang kedua ada teknisi instrumen Mulai dari $19 hingga $31 per jam Dan $39.520 per tahun Bekerja pada level tekanan aliran masa depan Dan instrumen suhu Serta lokomotif kontrol Yaitu memecahkan masalah operasi pemeliharaan Yang ketiga ada masinis Mulai dari $512 hingga $32 per jam Dan $543.580 per tahun Dengan memelihara peralatan mekanis Serta memeriksa keselarasan pelaratan berputar Yang keempat Yang terakhir ada pengrajin mekanik Mulai dari $19 hingga $32 per jam Dan $39.520 per tahun Sudah termasuk pemasangan pipa dan pengelasan Serta memecahkan masalah yang ada Teknik dan kimiawan Di teknik dan kimiawan itu ada kontak insinyur Gajinya mulai dari $34 per jam Dan $70.720 per tahun Untuk menjadi seorang kontak insinyur Itu harus memiliki gelar Bachelor of Science Chemical Engineering Atau BSJA Dan ditugaskan ke unit operasi Untuk dukungan teknis Terus yang kedua ada Insinyur Desain Gajinya itu mulai dari $32.55 per jamnya Dan $17.704 per tahunnya Untuk menjadi seorang insinyur desain Itu harus memiliki gelar Bachelor of Science Machine Engineering Atau BSME Seorang insinyur desain itu Dituntut untuk mampu Memencahkan masalah di bidang peralatan Dan mesin Yang kedua ada Staff penunjung administrasi Di situ ada sekretaris Dan asisten hukum Gajinya mulai dari $18.12 per jamnya Dan $37.689 per tahunnya Seorang sekretaris dan asisten hukum Itu memiliki tugas dan keterampilannya sendiri Tugasnya itu seperti Mengetik surat, memo, dan laporan Dan seorang asisten hukum itu Mempunyai tugas Meneliti dan menganalisis Sesuatu di bidang hukum Keterampilan yang harus dimiliki Seorang asisten hukum dan sekretaris itu Seperti melek komputer Dan terampil di bidang pemursasan Komputer, analis ilmu komputer Mulai dari $29.30 per jam Sampai dengan $60.94 per tahun Sarjana Sains Ilmu Komputer Pertahankan sistem komputer Personel, analis hak asasi manusia Mulai dari $35.75 per jam Sampai dengan $74.318 per tahun Gelar master dalam hubungan industrial Perekrutan, hubungan kerja, latihan Dan juga kesetaraan peluang kerja kepatuhan Keamanan, ahli kebersihan industri Mulai dari $30.58 per jam Sampai dengan $63.606 per tahun Gelar sarjana, teknik lingkungan Pastikan adanya kepatuhan kepada OSHA Atau Occupational Safety and Health Administration Yang dimana fungsinya adalah Untuk membantu para karyawan Mengontrol dan mengevaluasi Adanya bahaya dalam suatu pekerjaan Analis keuangan mulai dari $35.73 per jam Sampai dengan $74.318 per tahun Gelar master administrasi bisnis Kembangkan anggaran dan juga Memonitori keuangan Lalu pengacara patent Mulai dari $31.44 per jam Sampai dengan $65.395 per tahun Gelar sarjana ilmu pengetahuan Sarjana hukum Melindungi penemuan perusahaan-perusahaan patent Kontrak dan persetujuan Teknisi proses di abad 21 Peran standar dan tanggung jawab Teknisi proses mencangkup Pemahaman dan penguasaan Peralatan dasar Desain, pengoperasian, dan pemiharaan Teknisi proses baru akan mempelajari Kartuk, pompa, kompresor, turbin uap Instrumentasi, penukar panas Menara pendingin, boiler, tungku Reaktor, dan kolom destilasi Selain itu, teknisi akan mempelajari Caranya peralatan beroperasi Dan prosedur perawatan khusus Prinsip ilmiah utama Seperti perpindahan panas Kompresibilitas Tekanan Dan aliran flida Akan dibahas dalam kaitannya Dengan peralatan meneng Teknisi masa depan Harus memiliki ketampilan teknis Dan pemecahan masalah yang kuat Kemampuan untuk mengasimilasi teknologi mutakhir dengan cepat Dan kemampuan untuk menerapkan ide-ide inovatif The American Semical Society Pada tahun 1994 American Semical Society Men-sponsori sebuah proyek yang disebut Foundation for Excellence Dalam proses industri kimia Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan standar industri sukarela Biaya untuk pekerja teknis industri proses kimia Termasuk laboratorium dan teknisi proses ACS itu telah didukung dalam penelitian oleh beragam komunitas Industri dan pendidikan institusi Standar yang dikembangkan ini Di bawah proyek itu dirancang untuk membantu pendidikan Masuk pengembangan kurikulum Strategi pembelajaran dan program teknologi proses dan kimia Standar yang dikembangkan di bawah proyek ini Dirancang untuk membantu pendidikan masuk pengembangan kurikulum Strategi pembelajaran dan program teknologi proses dan kimia rancangan Standar yang dikembangkan ACS Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan Yang memproses teknisi kebutuhan ketika mereka mulai bekerja di lingkungan manufaktur Program latihan Di masa lalu, sangat sedikit pelatihan formal yang dibutuhkan sebelum mengambil pekerjaan di bidang pengolahan bahan kimia industri atau CPI Produsen industri mengandalkan penyaringan prapekerjaan dan pelatihan internal program untuk mendidik dan memperifikasi ulang karyawan mereka Secara nasional, metode pelatihan ini berubah Karena persaingan yang ketat di komunitas global, CPI mengevaluasi apakah fokus perusahaan harus pada pelatihan atau produksi produk Saat perusahaan mengidentifikasi bagian dari operasi sehari-hari yang bisa lebih baik dioperasikan oleh organisasi luar dan memperkerjakan atau menggunakan organisasi ini, ini disebut outscore SIM Pengusaha mewajibkan calon karyawan untuk memiliki satu atau lebih dari hal-hal berikut ini Yang pertama, formal pelatihan Yang kedua, sertifikasi yang disetujui oleh negara Yang ketiga, gelar teknis Yang keempat, pengalaman Yang kelima, memuaskan skor pada tes prapekerjaan Atau kombinasi dari atribut-atribut ini Proses kimia-industri dan berbagai institusi pendidikan telah menjalin kemitraan formal untuk memfasilitasi pelatihan teknis karyawan Lalu, justifikasi program Alas yang utama yang mendorong pengembangan program teknis ini adalah Yang pertama, kemajuan teknologi yang besar Yang kedua, keinginan untuk menghilangkan kesilakan di tempat kerja Yang ketiga, potensi resiko bencana Dan yang terakhir, peraturan dan berdoman baru dari pemerintah Fungsi pekerja kritis Proses Satu, menjaga standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di pabrik Dua, menangani, menyimpan, dan mengangkut bahan kimia Tiga, mengoperasikan, memantau, dan mengontrol proses berkelanjutan Empat, mengoperasikan, memantau, dan mengontrol proses batch Lima, menyediakan perawatan dan layanan rutin Dan preventif untuk proses, peralatan, dan instrumentasi Enam, menganalisis bahan tanaman Fungsi pekerjaan kritis dalam laboratorium Satu, menjaga laboratorium yang aman dan bersih Dua, contoh dan tangani bahan kimia Tiga, lakukan tes fisik Empat, lakukan analisis kimia Lima, lakukan analisis instrumental Enam, merencanakan dan merancang eksperimen Operator bertanggung jawab untuk Satu, mengetahui peralatan dasar, desain, dan pengoperasian Yang kedua, pengoperasian, peralatan, dan prosedur, perawatan khusus A, membuat lega B, membuat tugas shift C, membuat putaran D, mengatasi masalah unit Tiga, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan Para penanggung jawab juga harus memastikan Keselamatan dan kesehatan dari setiap anggotanya Agar para anggotanya Bekerja dengan efektif dan Memenuhi hasil yang bagus Dan juga para penanggung jawab juga harus Menjamin lingkungan sekitar Agar lingkungan sekitar Tidak terjadi kerusakan yang cukupan Dan yang keempat Prinsip kualitas Para penanggung jawab juga harus Memastikan kualitas hasil dari pekerjaan tersebut Memiliki kualitas yang bagus Terus yang kelima Keterampilan teknis dan pemecah masalah yang kuat Dengan kemampuan untuk Berasimilasi teknologi mutakhir dengan cepat Dan menerapkan ide-ide yang inovatif Artinya para penanggung jawab harus Memiliki keterampilan teknis yang mempuni Dan harus dapat membecahkan masalah-masalah yang rumit Selain itu juga harus memiliki ide-ide yang inovatif dan cemerlang Yang keenam Mampu menangani konflik Melihat situasi yang kompleks Dan melihat gambaran keseluruhan Berkomunikasi secara efektif dan menggunakan Serta mengalami kontrol proses modern Artinya para penanggung jawab harus Menangani konflik apapun Dan dalam situasi yang apapun Seperti situasi yang cukup kompleks Dan melihat Harus melihat gambaran keseluruhan Agar dapat dikerjakan secara mendetail Dan para penanggung jawab harus Berkomunikasi secara efektif Agar tidak terjadi Masalah pahaman antara Penanggung jawab dan Para pekerjaan yang lain Dan yang ketujuh Kemampuan memahami kimia dasar Bisika dan matematika Pabrik modern terdiri dari jaringan kompleks Yang saling bekerja sama lain Orang-orang yang mengoperasikan Dan memelihara jaringan ini termasuk Yang pertama Teknisi proses penelitian dan laboratorium Dua Teknisi perawatan Teknisi instrumen Teknisi listrik Mekanik dan mesinis Ketiga Insinyur dan ahli kimia Empat Analisis administrasi Sumber daya manusia Hukum dan keuangan Lima Analisis komputer Enam Ahli kebersihan dan industri Tujuh Teknisi kebersihan Delapan Konstruksi Pekerja batu bata Pertukangan Bajah struktuar Beton Dan ringin Badan pengatur Sejumlah Badan pengatur Bekerja sama dengan erat Dan secara berkala Memantau aktivitas tertentu Dalam industri pengolahan Bahan kimia Di tingkat federal Beberapa dari Badan-badan ini Termasuk Badan perlindungan lingkungan Administrasi keselamatan Dan kesehatan kerja Departemen transportasi Dan komisi peraturan nuklir Komisi penggunaan nuklir Komisi penggunaan nuklir Dibentuk oleh Undang-Undang Reorganisasi Energi Tahun 1974 Untuk mengatur penggunaan Bahan nuklir Memiliter Komisi pengaturan nuklir Adalah Badan independen Yang mengatur Pertama Menjalin keamanan publik Yang kedua Melindungi lingkungan Yang ketiga Meningkatkan keamanan Dan pertahanan nasional Yang keempat Mengatur penggunaan Bahan nuklir oleh sipil Mengatur penggunaan Bahan nuklir oleh Teknisi sipil Proses yang bekerja Di bidang pembangkit listrik Tenaga nuklir Akan mengikuti Pedoman yang ditetapkan NRC NRC mengatur industri Melalui 4 langkah 1. Peraturan dan pedoman 2. Perizinan Dan sertifikasi 3. Pengawasan 4. Pengalaman operasional Di sini ada diagram NRC pengatur industri Yang pertama Ada peraturan dan panduan Yang di dalamnya Terdapat pengembangan standar Aturan, panduan, dan komunikasi Yang kedua adalah Lisensi dan sertifikasi Yang di dalamnya Terdapat sertifikasi dan perizinan Yang ketiga Yaitu pengawasan Yang di dalamnya Terdapat infeksi Penyelidikan Penilaian Pendekatan Dan tuduhan Yang keempat Adalah pengalaman operasional Yang di dalamnya Terdapat penilaian Dan masalah umum Bahan-bahan yang gunakan Dan diriakan oleh reaktor nuklear Yang pertama Ada bahan nuklear khusus Ada uranium-233 Uranium-5 Ada uranium diperkaya Dan ada peluranium Yang kedua Ada bahan sumber Ada uranium alam Autumn Purineum habis Yang tidak bisa digunakan Sebagai bahan bakar reaktor Yang ketiga Ada bahan produk sampingan yaitu ada bahan radiotip atau produk lima, Departemen Perhubungan bahan baku yang masuk ke publik dari jalan Departemen Perhubungan bahan baku yang masuk ke publik dari jalan, dari laut dari udara, diatur oleh Departemen Perhubungan Amerika Serikat pelatihan khusus, teknisi, proses yang bertanggung jawab atas pengiriman bahan dan produk mentah pertama, memiliki implikasi dan menjelaskan aturan yang kedua, regulasi, dan tiga prosedur terlendu sistem DOT meliputi penggunaan satu label, kedua tanda, yang tiga plakat organisasi yang termasuk ke dalam payung DOT yaitu Office of the Secretary Bureau of Transportation Statistics, Federal Aviation Administration Federal Highway Administration Federal Motor Haril Sapeti Administration Federal Royal Road Administration Federal Transit Administration Maratim Administration National Highway Traffic Sapeti Administration Research and Special Program Administration Science Science Lawrence Development Corporation Service Transportation Board Badan Perlindungan Lenggungan BPL didirikan pada tahun 1970 untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan di Amerika BPL bakar hijau untuk air, udara, dan tanah yang lebih bersih BPL ditugaskan untuk menegakkan hukum yang diberlakukan Kongres dan melakukannya dengan merancang, mengembangkan, dan menegakkan peraturan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Badan pengawas lain yang bekerja sama dengan industri pengolahan kimia adalah Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tiga kelompok ini dibuat oleh Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 Di antaranya Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Komisi Tinjauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Teknisi diminta untuk merancang agar setiap ablik atau kilang di kota memiliki struktur politik dan lingkungan hidup tersendiri termasuk peralatan, sistem, proses, dan orang-orang yang khusus dalam industri tersebut Industri pengolahan kimia beroperasi dengan kepadai pergeseran kerja yang mencapu pergeseran pergilir selama 8 dan 12 jam Beberapa fasilitas yang lebih kecil ditutup selama akhir kota atau bahkan pada malam hari Teknisi proses dilingkungan kerja dalam segala cuaca artinya mereka harus menjelaskan tugas bijak Selamat berbanding pelajaran kondisi Perkerja operasional diharuskan bekerja di lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol Industri pengolahan bahan kimia merupakan lingkungan yang terus berubah yang mengakibatkan struktur tim seringkali diarahkan secara internal pada saat pergeseran Pergeseran kerja memiliki berbagai efek samping seperti penurunan atau peningkatan berat badan dengan cepat atau kombinasi keduanya yang merangsang perubahan berat badan yang lebar Ini dapat memberi tekanan serius pada organ utama termasuk jantung Pola tidur dapat menjadi tidak menentu dan kelelahan mental Masalah besar yang dihadapi setiap teknisi baru adalah bagaimana ia harus diintegrasi ke dalam tim yang baru Dalam pembentukan suatu tim yang baru ada serangkaian kelelahan yang harus dilewati Tahapan yang pertama adalah forming atau pembentukan Pada tahapan ini, setiap individu harus mengenalkan diri mereka supaya mengurangi kekakuan atau formalitas Dan pada proses ini, dibutuhkan kolaborasi dan saling keterbukaan antara satu sama lain dalam tim tersebut Yang kedua adalah tahapan forming yaitu tahapan di mana setiap individu akan menghadapi benturan semisal ada perbedaan pendapat di dalam tim tersebut atau tekanan dalam pekerja Nah, benturan-benturan tersebut secara tidak langsung akan menyatukan mereka atau mengintegrasikan tim tersebut Lalu selanjutnya ada proses norming atau normalisasi di mana dalam proses ini, setiap individu sudah memahami kondisi dan perannya di dalam tim tersebut dan juga dinamika kerja tim tersebut sudah sejalan atau seiring Lalu selanjutnya adalah proses performing yaitu di mana setiap individu menghayati peran dan fungsinya dan berkembang melewat dinamika kerja selama itu dan proses ini tentu memberikan kontribusi yang besar atas apa yang akan dicapai pada akhirnya Budaya perusahaan di dalam sebuah industri terutama industri kimia mempunyai kemulci khusus yang dirancang untuk menciptakan sinergi dan mencapai tujuan yang berorganisir Setiap perusahaan memiliki visi dan misi atau nilai di kebudayaan tersendiri seperti contoh achievement orientin atau orientasi pencapaian lalu ada customer fokus, ada tim kerja, integrasi, visioner, orang lingkungan dan masih banyak lainnya Nah apabila organisasi gagal meyakinkan setiap individu tim untuk mencapai tujuan maka serangkaian faktor untuk kegagalan akan muncul dan secara langsung sinergi dan kelompok bersuduk pun akan menurun Dalam publik besar menyediakan pekerjaan dan merupakan sumber utama manufaktur Manufaktur ini sendiri yaitu cabang industri yang mengoperasikan peralatan besi dan tenaga kerja Dalam sumber daya lokal yang termasuk yaitu ada makanan, air, listrik, gas terkompresi, dan pendidikan Publik kimia dan killing biasanya dibangun berdekatan satu sama lain sehingga bahan baku dapat dipartukarkan